Ini nak si Sultan Hambali yang seukuran ini? Ini 55 ribu om 55 ribu ya guys ya Serumpunan kayak emang nika ya Udah, tiga rumpun ini om Sik tak biak sih ya Wah ini ya guys ya Nah tuh kan Guys, kita mau ajak kalian nih guys Ke satu tempat Dimana ada penampakan makhluk astral Makhluk boi Wah, kita sepertinya ini Apa ada di sebuah konten Yang luar dari biasanya Udah, Monica Ini juga begonia Ini begonia jalur-jalur Oh, itunya sebetulnya tadi di openingnya Nah, kita mau kenali juga begonia Bahwasannya ada yang menjalar-jalar seperti ini Ya kan, Monica? Benar-benar Tapi sebelum kita masuk ke begonia, Monica ya Kita buka dulu ya Banyak jalan banyak tahu Mau tahu banyaknya ikuti terus Om DTV Nah, Monica Ada sih beberapa orang Yang menanyakan Tentang sosok seorang Monica Yang memang hampir dibilang ya Menguasai pasar begonia di Indonesia Dan ini terbukti dengan apa ya Banyaknya penonton Begonia ya Dan kontennya Om DTV itu 30% itu Monica selalu saja muncul Dan lama-lama Monica ini jadi selebritis juga Terakhir orang ngetopen Monica daripada Om DTV-nya Nah, sangkanya Om DTV itu punya Monica Gitu kak ada yang bilang gitu kan Oh iya, betul, betul, betul Jadi kita ini partner Ya, partner kerja Super team lah Tapi kok yuk ayu nomen Iya, aku harus nanya mau foto gini Nah, sebenarnya Om DTV ini sebelum Apa namanya Sebelum terjun di dunia perbegoniaan ini ya Iya, Om Latar belakang ya Background-nya ini Atau profesi sebelumnya itu apa, Monica? Pasti gak nyangka Apa itu? Saya sebenarnya kan Om Dosen Dosen, oh dosen pertanian gitu ya Enggak, dosen ilmu kesehatan Lah Monica ini lulusan apa? Lulusan F2 kesehatan masyarakat Tak pikir ya Monica ini apa jenisnya? Pasar jalan pertanian ini tuh Enggak Sangat bertolak belakang ya Monica Iya, aslinya D3-nya itu dulu bidan Jadi tetap basic-nya bidan Cuma sekarang lagi aktifnya tuh Ya, di dosen Oke gitu ya Tapi Monica Agak bosen juga orang nengok Udah berapa menit nih kok Monica aja Sekalian jalan lah Oh yaudah, ayolah Tapi lewat terowongan ya Om Iya Terlewat terowongan Kasab Langka Masuki dunia baru Waduh guys Guys, opening ini sangat Nyeleneh ini guys Iya nih Di antara konten-konten Om DTV ya guys ya Nah, Monica Ini kan pasar bunga Pasar tanaman sekarang ini kan Memang trendnya lagi menurun Monica Iya Apa orang kepengen kembali ke asalnya Ke habitatnya gitu Monica Oh, ke habitat ya Ngajar lagi ya Iya Sebenarnya ada keinginan untuk menajar Tapi Gimana ya Udah terlanjur suka di hobi ini Lah kok Dari Dosen Apa Ilmu kesehatan kok Lari ke begonia itu Apa yang membawa kamu terseret ke arus ini Mulanya itu Mulanya itu Mulanya itu pas COVID-19 om Mulanya pas Awal-awal COVID-19 Nah, ngebom tuh bunga Sebenarnya Tahun 2009 Aku udah main di bibit tanaman Tanaman bibit ya Tanaman buah Dan Setelah ngebom bunga Kita coba ke begonia Nggak tau ya Di begonia itu Kita banyak Dapat reward ya Dapat reward Di pitonia juga reward Yaudah Jadi hobi deh Ini jelas Dapat banyak cuan Hobinya itu Yaitu Cipratan cuan Masalahnya Nah cuan ini Membuat kau semangat ya Makin semangat Nah cuannya Nah, kalau Pokoknya Saya tuh hanya mendoakan Seluruh pelanggan kita Selalu dapat rejeki Supaya kecipratan cuan Dan ketemulah kita ya Om DTV Sama Monica Begunia Menjadi partner kerja ya Ketemulah Om DTV Yang jadi super team kita ya Bunda Jadi Ini adalah channel Om DTV Iya Yang meracun nih kalian Melalui mulut Monica Iya Mulut saya yang masun Udahlah Kok jadi curhat ke Monica Iya Sebetulnya kita kemari Ini perlu kita kasih tau Ke pencinta Begunia Bahwasannya kali ini Kita syuting bukan Di Berastagi Tongkoh ya Bukan Yang notabene Berastagi adalah Kota yang sejuk dan dingin Yang katanya Wah pantas aja Namanya disana Udaranya sejuk dan dingin Makanya Gunung ya Begunia itu tumbuh subur gitu Iya Sekarang Om syut dulu dong Kanan kiri Ada gak gunungnya Om Gak ada gunungnya guys ya Biasanya kita gunung-gunung Kita cuma ada di tengah ladang-ladang Yang memang cuacanya ini Panas terik gini ya guys ya Makanya keringetan terus kita Memang ini Cuman di Apa namanya Di Udah di Paranetin semuanya ya Iya ini ada pohon-pohon aren ya Dan kita tengok Apakah si Begunia ini Ini nama daerahnya Sibolangit ya Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Iya benar Apakah Begunia yang ada disini itu Tumbuh subur Atau Tidak Tidak Warnanya glow up atau Pusam Dan survei memungkinkan Tadam Oke langsung aja kita review Jadi Om Ini adalah Begunia yang sangat cocok Untuk daerah panas Tidak abdul kalau tidak diangkat Oke aku angkat Om Siapa takutnya Ini lah Om yang agak gede nih Om Nah ini dianya Begunia termasuk jenis baru ya Iya ini jenis baru Yang kemarin beberapa tahun Beberapa bulan yang lalu Digadang-gadang ini kan Iya Sebagai tanaman Begunia termahal gitu kan Memang termahal Harganya pun bikin kejut-kejut gitu Iya Nah seiring bergesernya waktu Waktu berjalan Dan telah kita lalui bersama Dan kita sama-sama tahu Harga pasar tanaman hias Turun Turun apakah ini turun juga Yes Nah dulunya harganya Piro Ini dulu sebesar ini harganya 1.800.000 Dan sekarang Kita kasih 250.000 250.000 rupiah Dengan rupa yang elok nan menawan Yes Inilah dia Begunia Sultan Hambali Macem momenti gitu Serius Monica Nah ini Di cuaca panas ya Buat teman-teman semuanya Buat kawan-kawan Om Semuanya ini di cuaca panas Ya kan Tetapi Dianya dapat tumbuh dengan subur Nah Menor Menor Udah gitu warnanya itu lebih glow Jangan silap len Kita-kita bukan mau njelek-njelekkan Apa tempat lain ya kan Memang Ini realita Ya kan Bahwasannya Si Si Sultan Hambali ini Kalau di tempat panas Warnanya lebih ngejeng guys Lebih up lagi Benar-benar Ya Ini gak noko Kita ada di Sibu Langit ya Nah Monica Jadi menariknya si Apa Sultan Hambali ini Kenapa dia harus dimiliki Buat para pecinta Begunia Yang pertama Dia itu mewah ya Om Bisa dilihat Ini mewah banget Dan ini jenis rumpunan Jadi dia bisa sampai jumbo Banget gitu Ya Doarnya itu kayaknya menawan gitu ya Iya Warna yang abstrak Kayaknya ada coklat-coklat Kemerah-merahan Dan gitu kayak Ada stabil-stabilunya Dan ini adalah perpaduan Begunia Yang sempurna gitu ya Mewah banget lah pokoknya Mewah ya Nah itulah alasannya Kenapa Begunia Jenis Sultan Hambali ini Harus dimiliki Buat pecinta Begunia ya Dan ini memang Satu lagi kelebihannya Om Kalau di tempat panas Dia makin cakep Jadi buat kalian semuanya Yang katanya suhu cuacanya Di daerahnya itu panas Don't worry ya Jangan khawatir ya Selagi kalian pakai paranet Ya kan Ya betul-betul pakai paranet Oco lah dijemur-jemur Kosong Ya jangan dijemur Kasian dia Ya dia tetap harus Di bawah lindungan paranet Ya kan Insya Allah aman ya Monika ya Ya benar-benar Dan pasti menor Kalau di tempat panas Saya jamin ini menor Nah ini tadi berapa harganya Ini 250 ribu aja Kalau kalian sanksi Iya kan Bisa kalian tes-tes dulu Yang harga-harga ekonomis ada Monika Ada dong Nah harga ekonomisnya berapa Harga ekonomisnya 55 ribu Itu pun sudah rumpunan juga Untuk anakannya ya Iya Nanti kita tengok ya Monika ya Oke Nah ini boleh diracunin lagi Monika tuh Nah ini dalam satu pot Tetapi warnanya ada berbacam warna ya kan Ini ada yang dominan warna coklat kemerahan Iya Kemudian ini ada dominan yang warna stabilonya Mungkin kalau lagi masih muda Daunnya dominan ini ya Coklat Coklat ya Ini daun-daun barunya ini Dominan coklat Tapi nanti kelamaan dia akan Berubah menjadi Warna stabilo Tuh kan Bener-bener cakep Iya Nah cakepnya ini gak diragukan lagi Iya om Tapi gak usah sutnya ke muka ya kan Masuk racun Nah jadi kalian harus memilikinya ya Iya bener-bener Persediaan pun gak banyak ya guys ya Iya cuma ini aja Ini yang jumbo-jumbo ini Beberapa pot aja ya guys ya Iya siapa cepat dia dapat aja deh Karena memang untuk Ini kan udah kita bilang Ini termasuk jenis baru ya Monika ya Iya jenis baru Jadi cuma ada beberapa aja yang untuk yang jumbunya Iya bener-bener Tapi kalau yang anakannya masih ada Banyak kalau anakannya Oke lah Monika Langsung aja kita cus ke yang Oke Banyak anak Nah Monika Anak mau kan sih Babon-babon Jumbu-jumbu Mama aneh Indu aneh Nah kebanyakan sih Dari pecinta begonia ini Ya maulah Yang ikinimis Ini gak Monika stok ikinimis Ada om Stoknya banyak om Yang ada beberapa Oke kita Angkatkan dulu ya om Nah mana ini nih Bu tapi sih ikinimis juga tidak mengurangi kualitasnya ya monika ya ya Om ini rumpunan dia Om dari kecil kalau memang gennya udah bagus ya bagus ya bagus tetap menor Iya dimanapun emas tetap emas Om Iya ini naksi Sultan hambali singsa ukuran ini piro ini 55.000 55.000 ya guys ya weh serumpunan kayak monika ya tiga rumpun ini tapi ya sih ya Oh ini ya guys ya tuh kan tuh daunnya gemes gitu kudungnya sambil belacen naik di lalapi gimana udah kayak apa ya udah kayak sayur ya ini om ini mengemaskan nah ini ada lagi Om ini es krim ya es krim kok gede temen ya kan gitu ini kan dulu mahal banget ya cuma kita kasih ini harga ikinimis 20.000 yang sudah remaja ya sudah boleh di nampakkan wujudnya tingginya nih lah Om tinggi ya jangkung ini 20.000 aja Om 20.000 ya guys ya itu udah cakep ya Iya sudah besar-besar nih Om oke nah ini kalau bisa melihat nih banyak nih guys lo kayak guys Akemen guys tuh masih banyak lagi ya di seberang-seberang sana masih banyak masih Akemen iya pokoknya jangan mantep nih yo iya om super super nah kawan-kawannya yang ikinimis apalagi monika yang pengen monika nah ini ada stabil apa marduke ya marduke ya iya koko stabilo koko stabilo tuh nah nih kalau ini harganya kita kasih 15.000 aja 15.000 tetapi nah ini kualitaslah tetap berbicara ya monika ya iya kualitas tetap berbicara yang ini menurut banget Oke ada lagi Om apa itu ini ada keong ya eskargot ya ini juga rata-rata tiga rumpun ini tugas ya tiga rumpunnya guys ya asyiknya 12.000 aja 12.000 apa enggak racun jadi nih monika nah ini lah racun Om eh empat nih Om rata-rata empat nih Oh oke empat ya bisa dibagi ya kan kalau mau jualan jelat-jelat jelat-jelat cek-dus cek-dus wes Oke gas mania monika Oke ini ada Black Knight ya Black Knight yang dianya hidup dalam kegelapan iya, jadi ini rata-rata juga 2-3 rumpunannya, jadi tetap main di kualitas kita ya om ini kalian bisa lihat ya guys ya, kualitas daunnya memang apa ya, warnanya nge-up, udah gitu, apa namanya hmm, gak cacat gitu ya nah Monica, memang sih ada beberapa pecinta begonia itu yang udah mulai jenuh dengan begonia, iya betul-betul tuku mati, tuku mati, tuku mati iya tuku mati tapi jangan kalah semangat ya kalau utama daerah panas, gunakan kokopit yang udah difermentasi itu pengganti gimana caranya supaya lembab, jadi gak gampang mati oke, lanjut oke, ini 12 ribu ya om 12 ribu, aneh menegi nah, ini ada mini pixie nah, ini harganya kita kasih juga 12 ribu 12 ribu ya guys ya, ini jenis mini oke, boleh diputar sikit oke nampakkan kecantikannya ya kecantikannya terus si rumpunannya tuh, tuh, tuh nah, rumpunnya ada tiga rata-rata oke oke, ini ada yang namanya silver baldu iya, si selo-selo tapi menghanyutkan iya, namanya silver baldu silver baldu sama harga nih harganya ini 12 ribu aja dan rata-rata sudah dua sampai tiga rumpun oke cakep kan, jarang-jarang ada warna silver-silver gini iya nah, ini naik apa? sawut silver sawut silver ya guys ya iya ini keriting dia keriting unik lah kan ya ini juga tiga juga om rata-rata mana? ini satu, dua, tiga oke ini juga dua belas ribu loh dua belas ribu, dua belas ribu bagi yang mau jualan ayo makcus ayo kita kasih murah lanjut lagi ini coklat baldu rata-rata dua sampai empat rumpun ya iya nah, pastinya nanti kalau untuk para apa, seller-seller lagi yang mau jualan dikasih harga miring lagi iya ini kalau ngambil banyak kita masih bisa kurangin dibawah dua belas ribu iya, dibawah dua belas ribu kadang biasa ada orang yang ambil lima puluh hampir seratus itu kita kurangi lagi oke terus kualitasnya juga pasti kita jaga kita jaga ini rata-rata tiga sampai empat ya om ini ya iya tiga sampai empat nih wah mantep nih nih lanjut ini lagi nah, kalau ini ini agak susah rumpunan tapi daunnya ini gede ya om oke ini ada keong maron ya bukan keong racun nih kan bukan om ini keong maron keong racunnya udah berjalan-jalan dia om cari mangsa iya, racunnya mau nikah iya, ini dua belas ribu ya om oke, dua belas ribu maknyus capcus oke, ini ada yang namanya green snail dan ini rumpunan ya rumpunnya gak bisa dihitung ini biasanya lima enam segede ini ini memang jenis rumpunan rimbun juga ya sih, daunnya imut ya oke ini harganya kita kasih lima belas ribu lima belas ribu stoknya ini gak banyak ya jadi buat yang mau buruan langsung aja hubungi langsung ke kontak kita ya tengok lah di deskripsi iya kadang-kadang mamak-mamak ini payah gak tau dia gak tau di mana deskripsinya ajarin lah om iya ini apa yang warna hijau ini waru hijau ya memang warnanya hijau ya iya, waru kita ada lima jenis termasuk ini waru hijau ya ini juga limited paling stok cuma 20 siapa cepat dia dapat ya om iroh ini harganya kita kasih lima belas ribu lima belas sewu ya lima belas sewu ya pokoknya eh, wes tau murah ya pokoknya nah, ini ada waru pink kita kasih harganya dua belas ribu dua belas ribu iya, dua belas ribu ya yang murah-murah ya om iya nah, oke oke wes, di, neng, neng oke lah sebenarnya masih banyak om cuma kita cek langsung ke katalog ya bunda jangan lupa katalog kita ada di WA dan dapatkan bonus-bonus menarik dan dapatkan bonus-bonus menarik dari Monica ya iya, betul dari kita tapi syaratnya satu eh, dua satu subscribe om det kemudian kemudian follow IG kita Monica Begonia nanti screenshot aja ya iya, screenshot aja kiriman kita langsung dapat bonus iya, cuma apalah payahnya nggak bayar ya kan iya, nggak bayar loh follow sama follow akunnya Instagramnya Monica sama subscribe om det screenshot nanti tunjukkan kirim ke kita abis itu dapatkan bonus-bonusnya iya, oke Monica oke terima kasih Monica sudah selalu mengisi di channel om det tv ya oke, sama-sama om kita kan tim yang kuat om iya, dan semoga saja usahanya berkaya ya Monica ya amin oke terakhir salamnya buat para buat para pemirsa oke pokoknya salam buat semua penduduk di Indonesia yang nonton channelnya om det jangan lupa subscribe kudu sehat semuanya terima kasih selalu ikutin channel-channel om det terima kasih sudah berlangganan jangan lupa selalu cek-cek channelnya om det ya biar ketemu kita dadah ya 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 ya